selamat lebaran dan rating hari ini sesi kedua saya mudik kemarin di video sebelumnya malam lebaran saya mudik ke rumah ibu saya yang dikretek kalau hari ini saya mau mudik ke California wow view nya ini lebaran vibe vibes lebaran kalau kalian yang nyimak video saya pasti waktu bulan puasa terasa berbeda wanjai itu juga masuk rame banget jalannya suara ku sudah kembali renyah tidak seperti bulan puasa bulan puasa itu kan lemes rame juga oke jadi kenapa saya bilang saya mudik ke California karena sebutan karena sebutan untuk desaku tanah kelahiranku itu aslinya kan memang California sebenarnya bukan California itu sebutan kerennya nama desa aslinya itu nama desa aslinya itu kaliviro tapi lebih ngetrennya itu disebut California itu ceritanya tang mas rame juga ya pada mausila itu rame gas terus gas banter wow wow weh talane viewnya halus talane selamat menikmati nah tantangan terberat tantangan terbesar ya kan tantangan terbesar riding di bulan kayak gini di lebaran itu biasanya ada satu statement yang salah yaitu masalah lalu lintas jadi masih banyak yang beranggapan bahwa lebaran itu adalah hari bebas nah akhirnya bocil-bocil ya siapapun itulah yang bisa berkendara roda 2 maupun roda 4 itu bebas gitu loh bebas berkendara nah akhirnya yang terjadi kadang-kadang ya itu kayak di kalau di jalur kecil kayak gini sih masih aman masih oke tapi kalau udah dimasuk di jalur besar notabene yang orang yang jarang ke jalur gede kayak gitu kan pasti beda ya masuk jalur provinsi biasa di jalur kecamatan jalur desa masuk jalur provinsi itu pasti kelihatan beda dan sering membahayakan pengendara lain dari cara dia belok dari cara dia berkendara ya kan tata cara tata tertip lalu lintas itu terkadang mereka belum memahami kalau masalah sen kiri belok kanan itu kan yang jadi oknum katanya kan sirat dan jalanan tapi sen kanan biasanya nih pokoknya nyebrang nih dia mau nyebrang misal kayak gini nih lurus kayak gini ya kayak posisi kayak gini terus mau ke kanan itu dia menepi lebih ke kiri dulu lebih ke kiri baru baru nyebrang belok kanan itu kan tinggil tengah pes prak ya kan habis itu kita yang nafrak kita yang salah padahal dia yang gak ini gak memperhatikan wah tapi sepi aku inget dulu waktu pas corona pas corona itu kayak gini nih sepi lebih sepi dari ini sama sekali gak ada lalu lalang lalu lalang itu pas corona tapi ini ya lumayan sepi sih gak gak begitu gak begitu rame berarti dari dari lebaran pertama kemungkinan ya kemungkinan sepinya kayak gini karena lebaran pertama biasanya itu rame-ramenya dan lebaran pertama aku gak keluar gak keluar dari komplek kampungku ya kampungku yang kertek ya komplek rumah kertek itu aku gak keluar karena memang bener-bener full silaturahmi di dalam desa gitu kok kayak mendung orang gak mantal mending semoga sih tidak hujan semoga sih tidak hujan terima kasih Wow gimana pemandangannya vibe perkampungannya dapet banget kan waduh dalani bolong-bolong dalani dalani nih namanya ini kali putih desa sini kali ini putih kabar orang kali singirang sesuai dengan namanya ya orang kita tarik gas terus gas terus asli weh sepi kabah ya disana ya sepi apakah ada mudik semua nih padahal biasanya malah hari-hari biasa jam-jam segini ya ini kan jam berangkat kerja itu war-war-war-war rame loh jalan sini sekarang kok malah sepi apa karena yang kerja pada cuti jadi gak lewat sini ya halo 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 Terima kasih. Tolonglah Pak Bupati. Tolong. Tolong Pak Bupati. Tolong. Tolong Pak Bupati. Tolong. Tolong Pak Bupati. Tolong Pak Bupati. Nah ini biasa di tempat kayak gini ini banyak sekali mitos-mitosnya dan kemarin di jalur sini itu ada berita mau ada pembegalan tapi gagal. Nah gak tau akhirnya dapet korban apa enggak tapi infonya itu yang mau dibegal kebetulan itu aku agak kenal ya sama orangnya. Itu bercerita dia dihadang. Sekitar jam 2 pagi jam 2 dini hari itu lewat sini dia dihadang 4 orang. Udah bawah saat jam. Tapi dia lari terus tambah dikencengin motornya maksudnya daripada cuma misal ya Nautibullah Bindalik misal terjadi dia mau ditebas itu mau dia tabrak sekalian mati-mati bareng katanya gitu. Dan tempatnya itu katanya kan ditanjakan berarti kemungkinan yang dari arah sini di sekitaran sini berarti. Ya memang kemarin sebelum lebaran itu di Wonosopai mah gak rusuh ya banyak banget motor hilang. Pokoknya kriminal-kriminal kayak gitu kemarin itu rame banget beritanya. Bentar-bentar ada berita, bentar-bentar ada berita. Ya memang semua, semua aliansi, semua bagian, semua pekerjaan kalau lebaran itu kan pasti ini ya berusaha banget semaksimal mungkin biar mendapatkan hasil yang maksimal untuk mempersiapkan lebaran. Kan gitu. Yang dagang-dagang, dagangnya dikencengin, yang karyawan-karyawan, karyawannya dikencengin. Mungkin yang kriminal-kriminal, kriminalnya tambah kenceng kan gitu. Ya itulah rupa-rupa isi dunia. Uuuuhk. Asik jalan nih Sebenernya kalau jalannya halus tuh Enak banget yakin Waladalalala Halidah kalau lebaran itu enaknya pas motoran gini ya itu ngeliat orang itu pada pake ya baju terbaiknya gitu loh pada pake gamis ya ada yang pokoknya baju-baju lebaran gitu lah jadi dipandangnya itu asik waduh ini disini malah tambah parah jalannya dalannya malah tambah parah gini waduh tolong mulas perutnya waktu ini mulas ya dalam yang ini ya karena kekocok-kocok gitu loh apalagi kalau diminumin ini ya kalau habis minum-minuman bersoda bisa ngembang perutnya oke sebentar lagi kita akan sampai tekan di dalamnya nah ya 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 Wow ini parah Parahnya Pak Samad tolong Pak Samad Dalannya ke didantini Pak Samad Pak Bupati Para tahu halus ini dalannya Pak Bupati Pak Bupati Waduh 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 Oke bolong mana Edan mau anek lewat ini Yakin yakin Wah Oke meneng Bolong ngga orang yang halus Nih Aspalnya bodol ngga Aspal bubar ngga gue dia ini dia gimana waduh wis wis hmm bener-bener 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 deso tenan berarti ya memang tempat tinggalku aspal padahal ini termasuk jalur utama sih harusnya kalau jalur tengahnya bukan ini hmm hmm akhirnya sampai juga di kampung halaman welcome to the village apa ya village bener gak waw waw ini dia sampai juga kita oke videonya hari ini kayak gitu dulu terimakasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like, share, komen, subscribe juga tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati